Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Kong Teguh di program Kong Teguh. Kali ini saya berada di Musolium Ogekou, di TPU Petamburan Jalan KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anda bisa melihat latar belakang saya, ada patung malaikat, dan saya berada tepat di dua nisan. Di sebelah kiri saya makam Ogekou, dan di sebelah kanannya adalah makam istrinya, Lim Chanyo. Oke, sebelum saya bercerita tentang Musolium ini, yang sampai sekarang, dalam usianya hampir 100 tahun, masih menjadi bangunan makam paling mewah, paling megah. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Bahkan pada tahun 1932, Koran Sinpo menyebut makam ini lebih mewah dari bangunan makam John D. Rockefeller, miliarder Amerika pada saat itu. Sebelum saya bicara soal Musolium ini, saya akan bercerita tentang siapa Ogekou. Mungkin agak singkat, Ogekou adalah seorang putra tuan tanah tambun, lebih tepatnya lanhir pantambun, yang bernama Kou Ceng Ki. Kou Ceng Ki juga dikenal sebagai Litnan Dersinisen, atau Opsir Masyarakat Tionghoa. Pada saat itu, Ogekou lahir di Batavia. Di sini, di Batu Nisan, tertera, lahir 13 Mart 1874. Literatur yang bisa Anda baca di berbagai macam media menyebutkan, Ogekou atau Kou On Giyok, menghabiskan masa kecilnya di Mollenfleet West, nomor 211. Sebuah bangunan milik keluarga Kou pada saat itu, yang sangat megah, yang pada era Orde Lama disewakan sebagai kedubes RRT. Masa kecil Ogekou atau Kou On Giyok berada di sebuah lingkungan bangsawan. Oleh karena itu, nama lengkap dia adalah Kou On Giyok Sia. Sia adalah sebuah gelar yang diberikan kepada keluarga masyarakat cabang atas Tionghoa, era Hindia Belanda. Seluruh keluarga atau seluruh anak-anak Litnan Dersinisen, Mayor Dersinisen Chinese di Hindia Belanda, menggunakan kata Sia di belakangnya. Masa kecil Kou hidup dalam sebuah kemewahan luar biasa karena orang tuanya adalah susu perkaya. Kwe, Cengki, dikenal juga sebagai Raja Tubuh. Dia juga memiliki sawah yang sedemikian luas, yang memberikan kekayaan setiap tahun pada keluarga itu. Kou tidak sekolah secara formal, tapi dia memiliki pendidikan yang sangat cukup. Orang tuanya memanggil guru-guru Belanda yang sangat mahal untuk mengajarkan anak-anak Kou Cengki dengan Ogekou di dalamnya. Di situlah Ogekou atau Kou Ungyok mendapat pelajaran matematika, fisika, dan ilmu-ilmu yang lain, terutama bahasa Belanda. Kalau sekarang mungkin disebut homeschooling. Homeschooling pada saat itu sangat mahal, karena mereka memang harus mempendatakan guru-guru Belanda dari negeri Belanda. Sesuatu yang sangat mewah pada saat itu. Di sinilah kemudian Kou Ungyok membentuk karakternya. Ia menjadi Belanda. Ia menjadi sangat ingin menjadi orang Belanda. Berstatus hukum Belanda di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu membagi tiga strata sosial menurut garis etnis. Yang pertama adalah lapisan paling atas Belanda dan Eropa non-Belanda. Itu lapisan paling atas. Yang kedua disebut Fremde Osterlingen atau golongan timur asing. Orang-orang Tionghoa, Jepang, dan Arab masuk ke dalam golongan ini. Golongan paling bawah adalah Inlander, yaitu Pribumi. Kou Ungyok ingin, mereka tidak lagi dianggap Fremde Osterlingen, tetapi naik menjadi warga Belanda. Langkah pertama yang dilakukan oleh Kou Ungyok adalah dengan mengubah namanya. Dia menuliskan namanya menjadi O-G-Kou. Ini kelihatan bahwa dalam tradisi Belanda, nama marga itu di belakang. Dalam tradisi cindak, nama marga atau klan atau fam itu di depan. Kou Ungyok menjadi O-G-Kou. Agar kelihatan seperti Belanda. Pertanyaannya adalah, apakah O-G-Kou benar-benar ingin menjadi orang Belanda dan tercerabut dari masyarakatnya? Ternyata tidak. Tahun 1900, ketika Tionghoa Hwekwan berdiri, Tionghoa Hwekwan adalah sebuah organisasi masyarakat Tionghoa yang ingin mengembangkan atau membangkitkan kembali nilai-nilai tradisi Cina dan ajaran konfusianisme. Ketika organisasi ini berdiri, Kou Ungyok sangat aktif. Mereka membantu bahkan membuka Tionghoa Haktong atau sekolah untuk masyarakat Tionghoa dengan pengantar bahasa Mandarin. Di sini tampak bahwa Kou tidak benar-benar tercerabut dari akar ke Tionghoaannya. Dia masih tetap berpeduli akan masyarakat Tionghoa dan masa depannya. Bahkan pada tahun 1901, Kou Ungyok diangkat menjadi wakil ketua Tionghoa Hwekwan, mendampingi Pewa Kenghek. Organisasi itu terus berjalan. Rupanya, pendirian THHK dan pembentukan sekolah-sekolah Tionghoa atau Tionghoa Haktong membuat pemerintah Hindia Belanda berubah sikap. Tahun 1908, Belanda mendirikan Holland Chinese School atau sekolah untuk masyarakat Cina berbahasa Belanda. Kou Ungyok sangat antusias. Dia menjadikan sebuah rumahnya di Financien Strat atau sekarang bernama Jalan Finansia, menjadi sekolah pertama Holland Chinese School. Itu terjadi pada tahun 1908, sebelum dia berangkat ke luar negeri atau ke Amsterdam. Pada tahun itu pula, ketika tiba di Amsterdam, OG Kou atau Kou Ungyok mengajukan diri menjadi kewarganegaraan Belanda. Pengajuan ini langsung ke Twidhamer, sebuah parlemen Belanda. Luar biasanya adalah pengajuan itu diterima. Kou Ungyok resmi menjadi OG Kou dengan status warga negara Belanda. Anda bisa bayangkan bagaimana menurut pemberita Batavia gempar. Di situ disebutkan bagaimana warga Hindia Belanda, terutama warga masyarakat Tionghoa kagum, kaget. Bagaimana mungkin seorang Tionghoa diterima sebagai warga negara Belanda. Sejak saat itulah OG Kou tidak pernah lagi berada di Hindia Belanda. Dia hidup antara Amsterdam, Belanda, Riviera, Perancis, dan Ragas, Swiss. Oke, pada saat itu rupanya Kou Ungyok bukan satu-satunya orang Tionghoa Hindia Belanda yang diterima menjadi warga negara Belanda. Ada satu lagi namanya Wih Tionghoi. Dia adalah seorang Tionghoa Batavia yang kemudian dia juga mendapatkan kewarganan Belanda. Yang lebih menarik juga ada seorang pribumi dari Surakarta namanya Mas Asmaun juga diterima menjadi warga negara Belanda. Mas Asmaun adalah orang Jawa pertama yang mendapat gelar dokter dari Universitas Amsterdam. Sampai sekian tahun OG Kou hidup di luar negeri. Dia terus bergerak dari Amsterdam, Riviera, Perancis, dan Ragas. Namun beberapa literatur mengatakan Kou Ungyok atau OG Kou juga adalah penyumbang yayasan klinik Yang Seng I. Ini masih menjadi perdebatan. Kenapa Yang Seng I didirikan tahun 1924? Sementara Kou Ungyok atau OG Kou tidak pernah ada beritanya lagi pernah tinggal, pernah kembali ke Batavia sejak 1908. Penyumbang yayasan Yang Seng I atau kita sekarang mengenal sebagai rumah sakit pusada. Pada 1 Juli 1927, OG Kou meninggal dunia di Batragas, Switzerland. Linsanio istrinya membawa jenazah OG Kou ke Belanda untuk dikremasi. Dari Belanda, Abu, OG Kou dibawa ke Batavia dengan menumpang kapal SS Prince of the Dead Netherlands. Abu tiba di Batavia pada 4 September 1927 dan langsung disemayamkan di rumah masa kecil OG Kou. Yaitu di Mollenfleet West 211 yang sekarang menjadi Glodok City Walk. Selama 14 hari ke depan, Abu disemayamkan. Orang-orang semua, masyarakat Tiohwa Batavia memberikan penghormatan. Keluarga Kou berkumpul disitu, termasuk Kou Kim An, mayor dan citizen Batavia terakhir. Pada 19 September, Abu diberangkatkan ke pemakaman di Landhop Petamburan atau TPU Petamburan. Sebuah koran di Batavia, Head News Pandendah dan Netherlands Indy melaporkan situasi membawa Abu OG Kou ke Petamburan. Disitu disebutkan, prosesi dimulai pada jam 8 pagi. Orang-orang berkumpul di Mollenfleet West untuk memberikan penghormatan terakhir. Di sepanjang jalan sampai ke Landhop Petamburan, masyarakat tidak hanya masyarakat Tionghoa, tetapi juga masyarakat Belanda dan Peribumi memberikan penghormatan terakhir. Ratusan, bahkan mungkin ribuan karangan bunga dibawa bersamanya. Ada iringan musik yang di belakang mobil pembawa Abu jenazah. Anda bisa membayangkan bagaimana situasi mewahnya pemakaman Abu OG Kou pada saat itu. Koran-koran Tionghoa pada saat itu, terutama Sinpo, sebuah koran Tionghoa berbahasa Melayu, melaporkannya juga dengan sangat antusias. Bagaimana pemakaman sebuah atau seorang kaya berlangsung pada saat itu. Oke, sekarang muncul pertanyaan. Kapan musulium ini di tempat saya sekarang duduk dibangun? Orang mengenalnya adalah musulium Ogekou. Tapi kapan musulium ini mulai dibangun? Ada dua versi. Versi pertama mengatakan musulium ini dibangun pada tahun 1927. Artinya pada saat setelah Abu Ogekou disemayamkan di sini. Versi kedua mengatakan pembangunan dimulai dua tahun setelah Ogekou meninggal. Tidak ada kemudian versi lain. Tetapi versi ini kemudian bisa diperdebatkan. Pembangunan musulium ini berlangsung empat tahun. Ada yang bilang hanya dua tahun. Oke, kita abaikan saja persoalan kontroversi atau ketidakpastian kapan musulium ini dibangun. Yang pasti adalah musulium ini dibangun oleh Lim Sanyo, istri Ogekou yang pada saat itu berusia empat puluh delapan tahun. Mereka tidak memiliki anak. Nyonya Lim atau Mefro Lim menunjuk Giuseppe Racina, arsitek bangunan makam asal Italia yang pernah tinggal di Belanda, untuk merancang musulium ini. Sebagai kontraktornya, ditunjuklah Aymarmi Itariani, sebuah perusahaan kontraktor terkebuka pada saat itu, yang memiliki kantor pusat di Genoa dan kantor jabang di Surabaya, Malang, dan Welterfreden. Lebih tepatnya, di Welterfreden itu kantornya sekarang di jalan krekot. Racina merancang musulium ini dengan pendekatan-pendekatan sangat barat. Anda bisa melihat ada di sini delapan pilar yang menopang kubah. Kubah besar dan dengan pilar-pilar yang besar-besar berbentuk oktagon atau segi delapan. Di sekilingnya, di depan makam terdapat dua patung malaikat yang menggabarkan masa anak-anak, dan di belakang ada dua lagi patung, serta satu patung malaikat kematian tepat di altar. Sesuatu yang sangat mewah. Utra Newsblad, sebuah koran Belanda pada tahun 1932, menulis tentang makam ini dengan sangat rinci. Termasuk soal biaya pembangunan makam, yaitu 500 ribu gulden. Atau dengan kurs dolar 250 ribu US dolar. Koran Sinpo membuat satu tulisan menarik soal biaya makam ini. Ini lebih mahal dari makam John D. Rockefeller. Miliarder Amerika pada saat itu yang dimakamkan di Sleepy Hollow, New York. Artinya, makam ini memang sudah mewah, sudah sedemikian mewah pada saat itu. Tidak hanya di Hindia Belanda, tetapi juga sampai ke luar negeri. Pertanyaannya adalah, jika dirupiahkan pada saat ini dengan kurs saat ini, berapa nilai bangunan yang kita saksikan ini? Perhitungan Wikipedia dengan mengutip berbagai macam sumber, didapatlah mungkin dengan menggunakan perbandingan inflasi antara selama 90 tahun, dari tahun 1930 sampai saat ini, didapatkanlah seangka 4,5 juta US dolar. Jika dirupiahkan, 66,8 miliar nilai bangunan ini pada saat ini. Namun, perhitungan Red News dan saya, berdasarkan harga emas tahun 1920 dan saat ini, terdapat angka yang sangat fantastis. Harga emas pada saat itu, pada tahun 1931 adalah 20,65 dolar per troy ounce. Satu troy ounce, 31 gram. Harga emas pada saat ini, tahun 2002 adalah 409,67 per troy ounce. Jika Anda kemudian membandingkan jumlah emas yang dihabiskan dengan 250 ribu US dolar pada saat tahun 1931 dengan saat ini, Anda akan menemukan angka 368 miliar lebih. Inilah harga bangunan ini. Jadi, saya memperkirakan bangunan ini tidak hanya akan menjadi yang termewah dalam 100 tahun terakhir, tetapi tetap menjadi yang termewah dalam 100 tahun ke depan. Lalu, kita bertanya-tanya apa yang membuat bangunan ini maha sedemikian rupa. Bangunan ini dibangun pada, dimulai pada tahun 1930-an. Pada antara periode 27 sampai 31. Periode tahun 1929 itu adalah periode apa yang disebut dengan Great Depression. Bagaimana Amerika mengalami resesi akibat kejatuhan harga saham di New York. Itu berimbas pada matinya sebuah banyak usaha di Hindia, Belanda. Banyak tuan tanah harus terpaksa menjual tanahnya karena produk pertanian mereka tidak bisa diekspor. Maka, wajar jika pembangunan musulium ini begitu mencengangkan orang banyak. Karena dibangun di tengah resesi ekonomi yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seluruh material bangunan ini yang Anda lihat mulai dari atas sampai kemudian ke bagian bawah. Di bagian bawah ada temakam, ada tempat bersemayamnya Abu Ogeko dan istrinya. Dan segala macam arsiteknya ini berasal dari Italia. Batu-batu granit, batu-batu besar, hijau, kehitaman, marmer yang sangat mahal. Ini didatangkan langsung dari Italia. Dipotong di Italia jadi ketika tiba di sini tinggal dipasang. Pemasangnya pun, tenaga-tenaga pemasangnya bukan peribumi dan bukan siapapun tetapi didatangkan dari Italia. Itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah kemegahan. Yang didambahkan Rimsaneo untuk suami tercinta. Musulium Ogeko adalah sebuah lambang cinta. Dia sama seperti Taz Mahal. Yang membedakan adalah Taz Mahal dibangun oleh suami untuk istrinya. Musulium Ogeko dibangun istri untuk suaminya. Rimsaneo pada saat pembangunan ini selesai tahun 1931 juga telah mempersiapkan makam untuk dirinya. Sebuah ruang di bagian bawah dan satu bong, kalau di bahasa Cina sebutnya bong tetapi beda, tapi batu nisan di samping suaminya. Nyonya atau Mefro Rimsaneo meninggal 30 tahun setelah Ogeko meninggal dunia. Pada tahun-tahun pertama setelah makam ini dibangun dan kemudian berdiri, itu sudah menjadi perhatian orang banyak. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, sirih berganti, datang kemari. Pewakilan susunan Surakarta bersama 42 ribu orang, sirih berganti, datang kemari hanya untuk melihat kemegahan Musulium ini. Begitu hebatnya, Musulium ini juga menjadi penanda sebuah era, juga menjadi sebuah lambang cinta suami istri. Maka sangat layak Musulium ini diabadikan atau dipelihara sedemikian rupa agar anak cucu kita tahu bagaimana sebuah cinta teraplikasi. Sebuah cinta menjadi abadi di tengah kesunyian, kuburan, TPU, petamburan. Melestarikan bangunan ini adalah penting untuk generasi masa depan, agar anak cucu kita memiliki atau mengapresiasi pentingnya memahami sejarah perjalanan bangsanya dan sejarah masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.